Al-Imam Al-Marzabani beliau mengatakan supaya sholat diterima ada empat hal yang harus dipenuhi yang pertama syuhudul akli, akal yang menyaksikan yang kedua hudurul kalbi, hati yang hadir yang ketiga khudu'ul arkan rukun yang dipenuhi yang keempat khusyuhul jawarih kekhusyuan dari semua anggota tubuh tidak banyak berge bergerak, kalau dalam ilmu fikih kita dilarang untuk bergerak mutataliah atau mutawaliah tiga kali jadi gerakannya itu harus pendek gerakannya itu harus khusir tidak boleh gerakan yang terlalu panjang contohnya, kalau kita menggaruk disini, kita cukup tempelkan begini garuk pakai jari gini jangan begini batal sudah ini namanya syariat jadi sholat itu hanya akan diangkat ke sisi Allah kalau memenuhi empat macam hal tadi syuhudul akli, akal yang menyaksikan bagaimana mungkin akal bisa menyaksikan sesuatu yang tidak dipahaminya sementara akal itu porsinya adalah untuk memahami sholat sholat artinya harus ada yang mengajarkan kita makna takbiratul ikhram makna doa iftitah makna al-fatihah makna surat yang kita baca makna ruku makna sujud ingat adab kalau ada orang lagi datang ke majelis kagak usah dilihatin ahlan masahlan ya ini majelis antum semuanya sama ya sholun ala nabi Muhammad jadi harus ada yang mengajarkan itu nah di majelis ini saya berharap sekali mungkin nanti Ustadz Wildan mau meluangkan waktu atau mungkin ada asatidah yang lain yang mau mengajarkan makna-makna sholat ya apa maknanya ruku apa maknanya sujud apa maknanya iktidal apa maknanya tahiyat sehingga akalnya menyaksikan kalau sholat itu dengar bisa gak orang menikmati main game kalau dia gak paham gamenya itu apa ya gak bisa anda tanya sama orang yang gak paham sepak bola kamu suka gak sepak bola pasti jawabnya ya gak suka kenapa gak paham ngapain barang bulat ditendang tendang kita ngeliat ada orang ngegocek hebat banget dia ngeliatnya biasa biasa aja tau kenapa gak paham tapi ketika dia sudah tau sulitnya orang untuk dribble sulitnya orang untuk apa namanya passing sulitnya pergerakan untuk lepas dari offset trap lepas dari jebakan offset itu kan seni sebenarnya kan bagi orang yang paham nikmat gak nikmat tapi orang yang gak paham ya gak nikmat kenapa sholat kita kagak nikmat ya karena mungkin kita belum ada yang ngajarin belum ada yang ngajarin makna sholat mulai dari sebelum takbiratul ikhram sampai bahkan setelah kita sah alam jadi saya sangat berharap teman-teman yang ada disini nanti mungkin kita bikin pelatihan sholat ya mungkin dari rukun fi'linya rukun kaulinya saya dapat bocoran masih ada ya yang kadang-kadang pakai peciknya atau muknanya begini lagi sholat ya ini hanya sekedar ilustrasi saja dan gak usah takut untuk belajar gak usah malu untuk belajar kenapa karena malu itu bakalan hilang sendiri kalau udah ketemu mukarnakir nanti kita gak usah mikirin oh saya udah terlalu lanjut usia untuk rendah demi Allah gak imam abu syuja beliau itu baru belajar agama umur 80 tahun dikasih sama Allah umur 160 tahun sampai sekarang kitabnya masih dipelajari padahal beliau ulama abad kelima sekarang sudah abad kelima belas sudah 10 abad kitabnya masih dipelajarin jadi tidak perlu malu kemudian syuhudul akli hudurul qalbi hati yang hadir hati yang hadir ini adalah hati yang terlatih untuk tidak tergoda oleh apapun selain Allah namanya terlatih itu kira-kira waktu mau sholat atau sebelum sholat sebelum sholat syekh ali jum'ah itu punya tips kalau kamu ingin sholat khusyuk maka perbanyaklah mengingat Allah di luar sholat orang yang di luar Allah mengingat sholat orang yang di luar sholat mengingat Allah maka pasti pada saat sholat lebih mengingat Allah ini kadang di dalam sholat aja lupa rokaat pertama ingat sendal dimana rokaat kedua ingat kunci motor rokaat ketiga bingung ini ketiga atau dua akhirnya sujud sahwi tiap sholat begitu berapa puluh tahun hidup subhanah rabiyal a'la wabihamlih gak tahu maknanya berapa belas tahun hidup subhanah rabiyal azimi wabihamlih gak tahu artinya ini wajah tu wajihia lilladhi fathoras samawati wal art gak tahu maknanya tahu makna tapi hati gak hadir buat apa jadi pertama adalah akal ngerti butuh guru untuk ngajari yang kedua memahamkan hati supaya tahu bahwa kita berhadapan dengan Allah sebenarnya ketika kita masuk ke masjid kita melihat begitu banyak manusia tapi mereka menundukkan kepalanya dalam posisi sujud dengan gerakan yang sama dan posisi dubur mereka tempat keluarnya kotoran itu ada di atas kepala mereka betul gak ketika orang sujud dubur itu posisinya di bawah atau di atas di atas kepala kalau kita mau berpikir itu aja betapa hinanya kita ini pada posisi sujud tuh kan orang sombong itu kan orang sombong itu kan begini kalau dongak ke atas gitu kan tapi ketika ada orang sujud dongak begini dia sujud pakai jidat atau pakai dagu oke makanya kita diajarkan sujud itu juga supaya kita jalan nunduk jalannya tenang nunduk jadi hati harus kita ajarin supaya apa supaya hati itu juga bisa memahami yang pertama hatinya hadir habib umar habib ali al-jufri itu mengajarkan kita sebelum kita sholat ada bacaan-bacaan khusus yang pertama yang pertama yang sudah antum tahu yang kedua baca baca yang ketiga Allah Antasyahidi Ya Allah Engkau yang menyaksikan aku Allah Anta Mutalli'un Alaya Ya Allah Engkau melihat diriku Wa Anta Mutalli'un Ala Sarirati Engkau melihat daripada hakikat diriku jadi bayangkan bayangkan pada saat kita sholat meskipun banyak orang bayangkan cuma ada kita aja gitu aja bayangkan kita di satu keadaan dimana gak ada ruang gak ada waktu tapi ada kita dan kita sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala membayangkan tidak ada orang lain Allahu Akbar itu hati yang lain nah orang yang majadub itu hatinya kepenuhan sehingga akalnya tidak bisa dia kontrol sementara orang yang kamil mukammal dia adalah orang yang hatinya penuh dengan zikrullah namun akalnya masih bisa mengontrol itulah para fukoha yang awliya kemudian khudu'ul arkan rukudnya semua harus sesuai maka harus belajar ilmu fikih nanti insya Allah kita belajar sedikit-sedikit dari yang paling sederhana dulu wah khudu'ul jawari tidak banyak bergerak ini kadang ada orang sholat mungkin karena belum mandi makanya sholat itu hendaknya mandi kadang gini garuk orang sholat garuk lagi khusyuk gak kira-kira begitu enggak sahabat nabi itu ada yang kakinya mau diamputasi bilang amputasi saya waktu saya lagi sholat kira-kira gimana kalau kaki kita dipotong pada saat lagi sholat itu tapi nabi ini nabi yurrohmah kalau kita melihat kalajengging atau ular maka kita diperbolehkan untuk membatalkan sholat bayangin kita di khidupnya dengan khidup syariat mulu gitu kalau nabi khidup kita dengan khidup hakikat habis semua kita ini kalau ada ular enggak apa-apa jadi kalau ada orang ketakutan mulu jangan sholatnya kagak khusyuk lu gaya lu khusyuk coba bayangin kalau ada ular ada kalajengking lari enggak gitu terus kita mau bilang itu orang sholatnya kagak khusyuk nah itu rahmatnya Rasul Allah s.a.w.